Hai Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rizal di Afuri seru TV hari ini kita akan nyobain tes game terbaru yang berulir rilis bulan kemarin yaitu train sim World 5 teman-teman Oke ini kita langsung saja ya untuk ini kita enggak main online kita langsung tes aja berhubung saya udah pernah memainkan ini di tren simbol 2 sebelumnya jadi ini baru main lagi ya Oke kita langsung saja teman-teman kita cari sekenari yuk sudah yang tertekan dulu ya kita cari yang tertekan dulu untuk artes ternyata panjang-panjang juga nih ini pendek tapi ini tugasnya juga beda-beda ya kita coba yang ini yang di pagi hari guys oke ini game di steam itu harganya 300 ribuan ya yang 400 kurang sedikit dan menurut saya bagi yang suka train simulator ini sangat worth it teman-teman karena ini grafiknya ciamik Hai Oke ini kita sudah di dalam kereta ya ini kita sudah di dalam kereta teman-teman ini teman-teman bisa lihat nih grafiknya mantap sekali oke kita masukkan dulu kuncinya dan masukkan ke neutral dan nyalakan hai oh oke kita buka pintunya teman-teman Hai ini visual orangnya juga keren sekali ya Hai gila mantap banget cuy ya ini asli keren sekali Hai kini kita tunggu sampai loading yang ada di sudut kiri ya sudah selesai kalau udah selesai nanti kita langsung jalan Hai ini ada kereta lagi teman-teman apakah dia berhenti Oh ini kita sudah suruh nutup ya dan ini kita tutup Hai Oke kita sudah tutup kita lanjut ke kabin dan kita naik kantos ke atas Hai dan juga ini dirilis Hai Oke kita jalan list school gila keren banget teman-teman ini ya ini jaraknya 3,6 mili gila visualnya mantap banget cuy visualnya luar biasa sekali ini untuk jalannya juga keren banget ya untuk rutenya mantep-mantep banget udah teman-teman nih semuat sekali ya ini semuat sekali nih uuuh 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 mantep gila keren banget temen-temen ini ini gamenya tuh emang besar ya untuk seri transimeworki lima ini after installnya tuh hampir 300 giga atau sekitar 280-an kalau rupanya kita suruh ngurungin kecepatan temen-temen ada rekomendasi di kecepatan yang tujuh bulu empat e75-an kita lebih di tujuh bulu empat gila mantep visualnya coy gila visualnya madem banget coy gila kita lihat posisi kita nih nah ini kita nih yang di dalam jendela sayang sekali di tren simbud lima ini nggak ada apa namanya nggak ada untuk kereta Indonesia ya ini hampir semuanya di daerah Eropa kita turunin kecepatannya perlahan karena sudah dekat 1,2 mili lagi mungkin kita terlalu cepat temen-temen atau nggak ya itu ada jarak itu harus berhenti di jam 15 lebih 6 ya kita sedikit lagi berhenti ada satu setengah menit lagi nyampe itu airnya teman-teman matok sekali ini nggak main-main sih keren banget oke kita mulai turunkan kecepatan sudah 6 mili 0,6 mili itu sangat dekat ya daunnya juga mantep ya teman-teman ya ini juga sama rangkaian konduktor listriknya nih mantep oke itu sudah di depan itu sudah di depan dan kita mungkin on time ya pas sekali oke kita buka pintunya wah kebantasan sedikit tapi nggak apa-apa lah wih salah coy yang dibuka coy sebelah kiri coy oke nunggu loading ini harusnya di jam 6.15.6.30 itu berangkat ya tapi kita telat sedikit nggak apa-apa ini kita terlalu ke depan sih wah itu ada yang masuk oke ada yang masuk oke sudah disuruh kunci ya oke ini tiga lagi masuk nggak kalau nggak masuk oke masuk dan kita tutup pintunya kita release dulu dan let's go berangkat wah batasnya setengah menit coy ini kita telat ini sih tapi ya nggak apa-apa lah tuh untuk kendaraan mobil juga walaupun tadi ya teman-teman lihat ya jalan ya walaupun itu nggak penting juga disini dimasukin teman-teman ini keren banget sih menurut gue nih jangan terlalu cepat untuk visual orangnya juga gerak ya kepalanya juga gerak bisa dilihat jadi nggak asal nambah ini doang apa namanya kalau kita telat satu menit lebih cuy selamat menikmati selamat menikmati oke pintu dibuka oke pintu dibuka itu visualnya keren banget gila nih orangnya tuh hidup coy maksudnya nggak gerak loh kan maksudnya gerak oke tutup kita jalan lagi teman-teman gas kui ini lebih deket ya ini sekitar 0,7 milik oke kita turunkan ininya juga gerak teman-teman ini lihat speedometer nya juga sama dengan di atas MPH nya oke turut kita buka pintunya dan biarkan mereka masuk ya mungkin itu ya teman-teman yang untuk tadi kita coba tes review sedikit tentang train simport 5 yang baru saya cari risk sekitar satu bulanan dan ini visualnya mantap sekali teman-teman tadi bisa lihat ya untuk orang-orangnya juga aktif bergerak bahkan detail dari kendaraan yang hampir tidak kelihatan juga di samping-samping juga tadi ada yang jalan ada yang apa itu keren banget ya dan ini menurut saya recommended untuk dibeli di steam ya oke itu saja untuk review kali ini nanti kita akan coba bermain skenario di video selanjutnya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe kita akan kembali lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati